Kembali lagi di panggilan Baitullah Pemirsa, di mana jemaah haji yang menderita demensia akan diperiksa di bagian Sekiatri Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah jemaah haji Indonesia mengalami demensia tahun ini jauh lebih sedikit. Namun hal ini tetap saja perlu diwaspadai oleh petugas kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI dengan lebih ekstra mengawasi seluruh jemaah terutama yang telah lansia. Demensia adalah kondisi penurunan berpikir dan ingatan seseorang yang umumnya terjadi pada lansia usia 65 tahun ke atas. Dokter Klinik Sekiatri Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Daker Madinah mengungkapkan jemaah haji dapat mengalami demensia sejak di pesawat terbang dan hal ini akan mengganggu aktivitas para jemaah terutama saat bersosialisasi. Banyaknya rata-rata semenjak di pesawat itu sudah ada gangguan pilaku. Ada beberapa yang seperti itu lumayan, dari semenjak di dalam pesawat itu sudah ada gangguan pilaku, menetak turun, mundar-mandir, akhirnya ada yang langsung dibawa ke KKHI. Mungkin lansia-lansia ini kesiapannya itu mungkin bisa jadi kurang. Apalagi yang belum pernah naik pesawat, kemudian naik pesawat dalam jangka waktu lama harus duduk di ruangan sempit dalam jangka waktu lama dengan orang-orang yang mungkin kurang dikenal. Kemudian dia tidak makan atau minum di pesawat, menahan diri untuk tidak makan, minum, tidak mau kencing, seperti itu.